Hai pada video kali ini saya akan menunjukkan Bagaimana cara instalasi aplikasi akrorip di PC atau komputer untuk langkah awal sebelum instalasi pertama-tama kita harus menonaktifkan antivirus kita caranya seperti ini klik kanan pada icon smadap setelah itu kita pilih nonaktifkan konteksi sampai start setelah antivirus tidak di nonaktifkan selanjutnya kita menaktifkan Windows security untuk caranya nah ini dia caranya untuk menonaktifkan Windows security nya protection nya dari on kita offkan setelah itu scan option nya kita ubah menjadi mikroskop Defender offline scan setelah selesai selanjutnya kita masuk pada tahap instalasi sebelumnya file-nya sudah saya sediakan jadi saya hanya menunjukkan gimana cara instalasi aplikasi akrorip ini aplikasinya kita ekstrak setelah kita ekstrak akan tampil folder baru kita klik dua kali kita install aplikasi akrorip nya klik dua kali klik 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 lagi kita tunggu prosesnya setelah itu kita klik untuk file dibawahnya kita copy kita cari kita cari aplikasi file aplikasinya klik C nah ini dia setelah itu kita pastikan di folder akrorip nya kita coba lihat apakah sudah terpasang ya aplikasinya sudah terpasang sudah siap untuk digunakan selanjutnya kita akan tambah ECC profile untuk ECC profile bawaan hanya tersedia dua ECC profile Photoshop 4 default CMYK dan Photoshop 5 default CMYK bagaimana cara menambah ECC profile untuk lebih lengkapnya mari kita simak video berikut untuk tahapan awal kita download terlebih dahulu di sisi profile yang ingin kita pasang di akrorip di sini sebelumnya sudah saya download jadi saya tinggal melakukan instalasi saya biasanya menggunakan ECC profile dari paspor untuk kali ini saya coba berbagi di sisi profile faktor DTF 1440 x 1440 dengan settingan color nya 40 dan white 90 pertama kita extract file nya setelah di ekstrak kita masuk ke folder faktor DTF 1440 x 1440 ya telah tampil seperti ini ini merupakan file ECC profile nya kita copy file nya setelah kita copy kita masuk ke file akrorip kita pilih profile kita pilih CMYK selanjutnya kita paste di sini kita coba lihat di aplikasi maka sudah tersedia di sisi profile dari pantur nya kita coba lihat di aplikasi maka sudah tersedia di sisi profile dari pantur nya kita pilih yang salah ini kita pilih ya kita pilih file kita pilih file foto DTF 1440 x 1440 jadi demikian video kali ini tentang cara install aplikasi air klorid versi 9903 serta cara menambahkan posisi profil 4.0 4.0 x 4.0 terima kasih